Selamat datang di video ini, dan di video ini saya akan menganalisis One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1006. Nah mari, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal video menarik hanya di channel Devilunomi. Kepastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devilunomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, kali ini kita akan masuk ke sesi analisis alias Bung Kartun Tas One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1006. Dimana chapter ini berjudul The Civil Rose Hyogoro of the Flower, atau mungkin orang yang dihormati Hyogoro Shibunga. Nah mari disini kita akan analisis secara lengkap mulai dari color spread di chapter ini. Dimana color spread ini diisi oleh keseluruhan eksekutif dari Bajak Laut Kaido. Dengan Kaido, para bencana, dan Tobiropo semuanya ada disini. Untuk ketiga bencana, atau Kalamiti ini terpampang dengan sangat keren di bagian depan, terutama King yang sangat gagah di tengah-tengah nih. Dan kita pun lihat, bagian-bagian kecil untuk para Tobiropo ini mulai dari Ulti, Petsuan, serta Sasaki dan juga X-Drag. Tapi untuk eksekutif ini jelaslah, dia ini sudah berpindah haluan ke pihak Tobi Jerami. Nah dimana yang saya yakin, Black Maria dan Wusuo ini ditempatkan di bagian atas kanan dan kiri, agar lebih ter-highlight. Karena mereka ini pasti akan menjadi Tobiropo yang diberi screen time atau highlight yang lebih baik lah dibandingkan para Tobiropo yang lain. Contohnya saja, mulai dari Black Maria yang terlihat cukup jelas ketika dia mengajar Sanji dan lain-lain lah. Dia pun mulai serius ketika melawan Robin ini. Aduh, tetap dilihat-lihat berapa kalipun, Black Maria ini aduh cantik betanjim. Lalu juga disini ada Wusuo yang cukup mencurigakan. Dia pengguna pedang juga dan dikatakan dia kenal dengan Jinbei. Serta dia ini orang yang dikatakan dengan jelas dulunya seorang kapten banyak laut, jadi pasti dia akan punya peran sendiri yang berbeda dari para Tobiropo yang lain. Nah kita masuk ke chapter ini, dimulai dengan tim Yamato, yaitu Shinobu dan Momonosum. Yang dengan bangsatnya, dia bisa bersembunyi di dalam tubuh si cantik Yamete ini. Hmm, bener-bener bocah beruntuk sialan. Dan tepat saja, apa yang Yamato lakukan dengan menyembunyikan pimpinan dari samurai ini alias Momonosuke di dalam tubuhnya. Karena bau huang tidak tahu keberadaan dari Momonosuke ini ada di mana, dan tugas mereka memang untuk membunuh Momonosuke, bukan? Sini pun terlihat Sanji masih berada di lantai 3 dan dia meratakan rocok-rocok ke idol lainnya disini yang jelas lah, itu memang hal mudah bagi Sanji. Dia bingung akan memilih siapa apakah para sekabat atau Momonosuke ini karena ternyata arahnya berlawanan. Jika Sanji ini cukup wise sebenarnya dan bisa merasakan aura yang hebat, seharusnya dia ini tahu nih ada orang lain yang datang ke arah para sekabat ini alias Jack. Oh dia ini berada di lantai yang sama loh dengan para sekabat yang lain. Dan jika kita lihat, seharusnya tidak ada pihak eksekutif lain yang akan mendatangi tim Yamato. Toh kita pun melihat mereka semua sedang sibuk masing-masing mulai dari King dan juga Queen serta para Tobiropo. Kecuali Jack lah yang sedang datang ke arah sekabat tapi bukan ke tim Momonosuke. Sini pun terlihat, Perospero berhasil mengalahkan Carrot dan juga Wanda yang dia berkata. Beruntung karena bulannya sudah tertutup awan, jadi para Ming ini kembali ke moda normal. Ujurnya menurut saya jika mereka dalam mode sulong pun dan mereka berdua pun masih tidak akan sanggup mengalahkan Perospero. Karena dilihat Perospero ini seperti tidak terluka apa-apa loh selain luka awal yang dia terima dari serangan mendadak mode sulong kedua orang ini. Dan tidak mungkin juga mereka tidak sempat bertarung di mode sulongnya. Dan kita pun tahu Perospero ini seorang buronan dengan harga 700 juta beri. Yang bahkan BG ini menganggapnya monster bersama dengan smoothie dan katakuri. Jadi menurut saya levelnya ini memang sudah sejajar dengan komandan Yonkou. Jadi bukan lawan lah yang bisa diakalahkan oleh sekelas Carrot dan juga Wanda. Levelnya memang sudah sangat berbeda. Ternyata api yang Marco berikan ini sebelumnya untuk menyembuhkan efek virus dari Iblis S ini tidak benar-benar menyembuhkan. Melainkan jika kita kehabisan stamina, efeknya tetap akan menjalar dan virusnya pun akan terus terjadi. Dan terlihat di sini, dari perkataan para Kroco Kaido dan juga Apo, mereka bahkan tidak bisa menembus sama sekali X-Drake dan Kakekyo ini. Bahkan berkata mereka ini seperti tembok baja yang tidak bisa dilewati sama sekali. Dan bahkan mereka semua berkata tentang Kakekyo yang luar biasa kuat. Dimana Apo yang notabene seorang supernova pun tidak bisa berbuat banyak terhadapnya. Kakekyo yang sudah setua ini disarakan dengan X-Drake dan Apo. Ini memang sudah sangat gila sih samurai dari Wano Kuni. Bahkan di sini Kakekyo besarnya seukuran dengan mode hybrid dari X-Drake. Dimana di sini bahkan Kakekyo pun berkata dia kembali ke masa primanya dengan efek kekuatan dari virus tersebut. Jika dia tidak cepat-cepat dibunuh sebelum berubah secara utuh tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya. Bahkan para Yakuza lain pun sepakat dengan perkataan dari Kakekyo ini. Yang berarti dari situ saja semua orang sudah mengakui kemampuan sebenarnya dari Kakekyo Shogoro. Dimana bahkan para samurai penjaga shogun berikutnya Mima Warigumi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kakekyo. Karena dikalahkan hanya dengan satu hit saja lah. Aduh ini sangat mengecewakan. Dia pun membayangkan jika dia dahulu ikut perang bersama dengan Oden dengan Kaido di masa primanya. Dan pada saat itu Queen yang memang sudah menyadari kemampuan Kakekyo ini dari dulu. Karena sebelumnya dikatakan Kakekyo sempat direkrut oleh Kaido karena kekuatannya ini. Di sini Queen berkata jika Kakekyo ini didiamkan dia akan meratakan seluruh lantai dari Odigashima itu. Sejujurnya jika dilihat dari kemampuan Kakekyo ini yang memang diakui oleh para samurai samurai kuat. Bahkan Kozuki Oden pun mengakui kemampuan dari Kakekyo ini. Lalu juga para sekabar dan seluruh samurai yang menurut saya kemampuan dari Hyo ini benar-benar berada di level yang berbeda. Terlihat dari sini saja bahkan Supernova tidak bisa melewati kehebatan dari Kakekyo ini. Yang berarti jika saya rata-ratakan dia ini selevel di atas kabat lah. Tapi jelas di bawah Kozuki Oden dong. Dan kemungkinan jika Oden ini setara dengan Yonkou. Dia ini alias Kakekyo setara dengan komandan Yonkou. Bahkan para samurai Wanokuni pun levelnya memang hebat-hebat loh. Yasui saja sekuatannya diakui oleh Oden sebagai samurai yang sangat hebat. Tau mengingat dia adalah salah satu daimyo yang masih hidup dalam waktu yang lama sejak kematian dari Kozuki Oden. Padahal seluruh daimyo sudah diincar atau dibunuh oleh Orochi. Yang berarti kehebatan dari daimyo Shimotsuki Yasui ini memang berada di level yang berbeda juga. Nah di lain sisi kita melihat kehebatan komandan pertama Yonkou Shirohigi alias Marco the Phoenix. Dia seorang diri bisa memberikan serangan terus-menerus ke arah Queen dan juga King. Bahkan mereka tidak sempat bernafas walau sebentar. Tidak saja King berkata di chapter lalu dia sedang dibuat repot karena ya dia bahkan tidak bisa diam sejenak. Marco ini menyerangnya secara terus-menerus. Di sini pula kita lihat ternyata Zouan Phoenix dari Marco ini bukan hanya Zouan biasa lah. Dia bisa menciptakan serangan api biru yang mirip dengan serangan es ini. Yang berupa api lah intinya. Walaupun kita tidak tahu apakah ada efek panasnya atau tidak dari api biru Marco ini. Dan dengan santainya Marco berkata. Bahwa menahan dua orang boronan di atas satu miliar beri ini tidaklah mudah ya. Yaiyalah coy. Orang normal mah bahkan melawan satu orang saja tidak akan bisa. Dia ngelawan dua orang dan masih bisa ngomong santai kayak gitu. Buat yang sering bilang nih Marco ini gak akan luka karena dia punya api pinik. Sia lihat aja di sini dengan jelas. Dia terluka dan pasti staminanya pun terbatas dong. Sepertinya tidak mudah juga bagi Marco untuk mengembalikan sayapnya yang berhasil dipotong oleh King ini. Karena setelahnya kita lihat hanya sebelah sayap aja nih dari Marco ini. Tapi jika dilihat-lihat Marco ini punya fisik yang luar biasa kuat ya. Di luar buah ibisnya yang sangat hebat. Saya jadi semakin tidak bisa membayangkan seberapa kuat Kurohige bisa meratakan seluruh krus Kurohige jika kita melihat Marco yang sehebat ini. Yang berarti Kurohige ini atau si bangsat Kurohige pasti sangat-sangat luar biasa kuat dong. Dan di sini datanglah peros-peros yang melihat Marco yang sudah kecapaian. Hmm kira-kira apakah yang akan dia lakukan? Jika dilihat dari kata-kata sebelumnya dia berkata bahwa dia tidak terlalu percaya dengan banyak lawat Kaido. Jadi apakah dia akan berpihak ke Marco dan 2 vs 2 dengan komandan Yonkou? Atau dia akan mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Marco jadi 3 vs 1? Sujurnya dengan keadaan 2 vs 1 saja menurut saya Marco tidak akan menang. Mengingat kedua bencana ini belum mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Tapi jika harus ada peros-peros, wah ini sih benar-benar perlu seseorang yang lain untuk ikut membackup Marco. Dimana chapter ditutup dengan kakek Kyo yang sudah siap menerima kematiannya karena sedikit lagi nih dia akan berubah full ke mode Iblis S. Dan para Yakuza pun sudah siap menebas ke arah leher dari kakek Kyo ini. Sejurnya ini bisa dibilang waktu yang tepat untuk mati bagi para tetua Wanokuni. Mengingat apa yang dilakukan oleh Yasui sebelumnya, dia mengorbankan dirinya juga. Tapi kita bahkan belum melihat peran epik dari kakek Kyo ini disini. Jika saya mempredisikan akhirnya Chopper berhasil mendapatkan antidotnya, tapi para si Yakuza ini telah membunuh kakek Kyo dan dia sempat berubah ke mode Iblis. Alias dia kembali mengamuk nih dan gagal dibunuh oleh para Yakuza. Dan itulah saat Chopper menggunakan antidotnya ke kakek Kyo ini hingga dia kembali normal di mode primanya kembali. Dan jika dia ini harus mati setelah melawan top eksekutif, apakah Queen atau mungkin Perospero nih yang baru saja datang itu akan sangat mantap sekali. Karena jika dilihat dari Alor, sepertinya Sanji ini akan melawan Jack nih. Dan sejujurnya saya lebih senang jika Brooke melawan Perospero mengingat balas dendam tentang kematian dari Pedro. Dan kakek Kyo pun dia bisa saja melawan Queen karena kita pun tahu nih Queen ini penjaga dari Udon. Dan kakek Kyo adalah salah satu orang pertama juga yang dipenjara di Udon. Ini bisa menjadi balas dendam yang sangat baik bukan? Dan jika seperti itu, itu pun akan menjadi kematian yang sangat mantap di kakek Kyo ini setelah mengalahkan Queen atau Komandan Yonko yang lain. Nah jadi itulah menurut saya prediksi untuk chapter depan dan analisis atau bongkar tuntas pas saja yang bisa dibahas di chapter 1006 ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Eits nih buat kalian juga nih yang sering nanyain di kolom komentar tentang bang bikin dong klip-klip dari anime atau apapun dong. Atau mungkin bang pasang dong video dari animenya jangan gambar doang. Jadi buat kalian yang ingin tahu dan ingin lihat momenomen keren yang berbentuknya mantap lah. Karena diambil dari video atau dari animenya secara langsung, kalian bisa langsung mampir ke channelnya Trias Pantun Official ini. Dia juga membahas One Piece jadi kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda lah. Disini pula dia sering membahas untuk di bagian animenya loh. Terutama buat kalian anime only pas banget nih untuk nonton video-video dari channel Trias Pantun ini karena bakal relate banget lah pokoknya. Serta dia pun menuju ke 10.000 subscriber jadi dia bakal bagi-bagi giveaway yaitu miniatur pedangnya Zoro Sandakitesu. Jadi yuk kita langsung subscribe saja channelnya. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, please like aja kalau gak suka. Jangan lupa tolong subscribe dan juga share video yang ketemu kalian. Gue developer me and I'll see you guys next time.